Halo, perkenalkan nama saya Abdul Malik Ibrahim Di video kali ini saya akan coba sedikit belajar mengenai if-else statement yang ada di Python Nanti saya akan coba membuat skrip menggunakan if-else statement Dan akan mencoba sedikit memberikan penjelasan terkait kode tersebut sebisa dan semampu saya Oke, langsung saja ke codingannya ya Nah, disini saya sudah buka Visual Studio Code-nya Kita coba, kita buat file New file Python Nah, terus kemudian kita save Nah, saya taruh di dokumen Kemudian di pejif latihan Nah, ini yang latihan kemarin ya Nah, perin nama disini If-else If-else Nah Nah, if-else itu digunakan untuk percabangan ini, kondisi Jadi, misal kita punya kondisi A Ketika itu memenuhi sesuai dengan standarnya Dia akan memunculkan B, contoh seperti itu Jadi jika tidak, dia akan memunculkan C Nah, ini digunakan itu biasanya setiap program pasti menggunakan if-else Oke, untuk di python sendiri Saya akan coba membuat sebuah aplikasi sederhana Yaitu tentang Tambah, kurang, bagi, dan kali Tapi menggunakan if-else statement Oke, langsung saja kita codingannya lagi ke Visual Studio Code-nya Nah, untuk pertama Saya mau buat variable namanya operation Disitu nanti kita input nih Mau apa Apakah tambah Kurang, bagi, dan kali Oke, kita buat variable namanya op Itu operation Kemudian disitu ada proses input Dimana labelnya adalah Pilih operasi Atau Kita kasih disini ada Plus Terus kemudian Min Kemudian ini dibagi Kemudian cut Kita kasih tanda kurungan Nah Oke, setelah ini Kita akan milih nih Operasi matematikanya apa Nah, kita buat variable untuk input angka-angkanya nih Jadi, saya coba buat variable angka 1 Itu adalah Saya pengennya ini integer aja Nah, di dalam integer ini dibungkus dengan input Proses input Dimana Lampilnya adalah Masukkan angka Pertama Oke Nah, kemudian Variable yang kedua Untuk input angka Saya berikan nama Angka 2 Variable-nya Kemudian Tipe datanya Integer Lalu ada proses input Dengan label Masukkan Angka Kedua Nah Ini Kemudian Saya buat If-else-nya disini Jadi ketika nanti Pada saat operation Kita pilih Plus gitu Misalkan Berarti operasi yang dijalankan adalah Tambah ya Nah Kodinya seperti ini If Op Sama dengan 2 kali Nah, sama dengan 2 kali ini artinya Apa namanya Ngecek Apakah Variable op itu Sama dengan Plus Seperti ini Bedanya Sama dengan 2 Dengan sama dengan 1 Kalau sama dengannya 1 Sama dengan 1 nih Itu dia untuk deklarasi Jadi op ini apa Gitu ya Tapi kalau sama dengannya 2 Itu untuk memastikan Op ini Isinya sesuai Nggak dengan yang standarnya Nekan standarnya Kita standarkan plus ya Jadi op ini Ini kondisinya apa Apakah plus atau bukan Jadi cara bacanya adalah Jika op Variable op Adalah Plus Maka Nah Ini lakukan proses Tambah Berarti ya Nah, disini Kita bisa Bikin Variable Namanya Hasil Dimana Hasil ini Adalah Angka 1 Tambah Angka 2 Seperti ini Kemudian Kita Menggunakan Else Else L If Nah L If Jadi kalau di Python Itu L If Ya Op Sama dengan Min Berarti ini Kurang Kita buat Disini Variable Hasil Itu adalah Angka 1 Dikurang Angka Kemudian L If Lagi Op Sama dengan Bagi Maka Variable Hasilnya Adalah Angka 1 Dibagi Angka 2 Kemudian Else Ini Yang Terakhir Itu Hasilnya Adalah Angka 1 Kali Angka 2 Kemudian Terakhir Kita Print out Atau kita Tampilkan Hasilnya Hasil Dari Nah Koma Ini kita Masukkan Variable Angka 1 Jadi saya Pengen Nanti Hasilnya Itu Adalah Gini Hasil Dari Angka 1 Misalkan Nah Terus Yang tadi Kita input Apa nih Misalkan Plus Berarti Hasil Dari Angka 1 Plus Angka 2 Sama Dengan Berapa Jadi Kalau Nanti Kita Input Min Berarti Hasil Dari Angka 1 Min Angka 2 Sama Dengan Berapa Ini Adalah Ini Hasil Dari Kemudian Koma Saya Masukkan Variable Angka Satunya Kemudian Saya Mau Kasih Spasi Disini Kemudian Kita Masukkan Variable Opet Saya Kasih Spasi Lagi Ini Saya Masukkan Angka 2 Sama Dengan Kita Masukkan Variable Hasilnya Kita Coba Ya Harusnya Money Kalau Ternyata On Saya Jalan Yang Ini Unpython Pilih Operasi Matematika Misalkan Plus Ya Kemudian Enter Masukkan Angka Pertama Kan 3 Masukkan Angka Kedua 3 Hasil Dari 3 Plus 3 Sama Dengan 6 Seperti Itu Oke Sepertinya Ini Spasinya Dua Kali Ya Ini Kita Bisa Hapus Jadi Koma Ini Sudah Mewakili Spasi Ya Ternyata Saya Baru Tahu Ini Hapus Terus Coba Kita Running Lagi Nah Misalkan Kita Pilih Yang Min Berarti Angka Pertamanya 3 Terus Misalkan Angka Keduanya 3 Juga Hasil Dari 3 Min 3 Adalah 0 Seperti Coba Jalanin Lagi Yang Keli Yang Bagi Dulu Bagi 3 Di 4 Hasilnya 0,7 Coba Satu Kali Lagi Kita Yang Kalinya Belum Angka Pertamanya Saya Seben Tiga Langka Keduanya Enam 3 Kali Enam Jadi Seperti Itu Ya Untuk Eh Apa LC If Dari Python Simple Sih Dia If Terus L If Kalau Misalkan Kalau Misalkan Nih Kita Tulis I Ini Itu 2 Terus 3 Nah Hasil Dari 2 I 3 Itu 6 Jadi Dia Bacanya Itu Yang Kali Ini Yang Gini Berarti Terkasih Kita Benahi Sedikit Else Else If Oke Sama Dengan I A Punculnya Ini Else If Maaf ya Kemudian Terakhir Else Dan Disini Lebih Baik Kita Langsung Print Operasi Operasi Matematika Yang Anda Pilih Tidak Palit Kemudian Kita Quit Disini Jadi Dia Nggak Akan Nge-print Ini Ini Dia Akan Berhenti Disini Operasi Matematika Yang Anda Pilih Tidak Valit Langsung Berhenti Kita Coba Ya Belumnya Kita Clear Ini Kita Run Lagi Nah Coba Misalkan Kita Pilih O Angka Pertamanya 2 3 Nah Operasi Matematika Yang Anda Pilih Tidak Valit Jadi Dia Baca Disini Kan Dia Baca Ini Kemudian Prosesnya Diselesaikan Jadi Dia Tidak Melanjutkan Kesini Oke Mungkin Itu saja Penjelasan Dari Saya Sedikit Mohon maaf Jika ada Salah-salah Kata Atau Penjelasan Saya Kurang Jelas Ataupun Ada Kata-kata Yang Tidak Berkenan Nanti Kalau Misalkan Ada Yang Sekiranya Keliru Dalam Penjelasan Saya Boleh Komen Di Bawah Kalau Misalkan Suka Boleh Di Like Saya Abdul Malik Ibrahim Terima kasih Terima